Selamat pagi. Hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang... Kalau baik-baik, tentu pindu lagi. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ditutup lagi. Biarin dulu, biarin dulu. Siti, tolong pindunya ditutup. Siti. Siti Nurhaliza, tolong ditutup. Maaf, Pak. Oh, iya, sudah. Jadi, hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi kata benda di dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua, bagaimana membuat atau mengidentifikasi benda tersebut. Karena berbeda dengan bahasa Indonesia, contohnya kita menggulang sebuah pohon yang tinggi dengan daun berwarna hijau, dan pohonnya itu indah. Kan kita bisa bilang itu terpisah-pisah. Kalau di bahasa Inggris itu tidak. Mereka biasanya menggabungkan identifikasi tersebut dalam satu kata. Jadi dia, nanti kita belajar bagaimana ajarannya ya. Ada urut-urutannya namanya, kalau disebut sebagai namanya adjective order. Saya juga belajar dari apa yang Anda komentari di saran. Nanti saya tulisnya akan tidak pakai ini lagi. Tidak pakai tulisan Cangkerayam. Jadi, bahannya nanti Anda bisa ambil dari berikut. Pertama sekali, kita harus sebelum sudah mau memantra, mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Inggris tadi untuk kata benda. Kita juga kenal dulu. Apa kata benda itu? Kata benda itu merupakan sebuah kata yang bisa juga mengidentifikasi, memikirkan a person, seseorang, tempat, tempat. Jadi ada kata benda yang untuk menterangkan tempat juga. hal-hal tertentu. Dan yang terakhir adalah idea, opini. Jadi kata benda itu bisa diberupa orang, orang ini manusia bisa, hewan boleh. place, think, kata benda yang tidak hidup. Itulah bahasanya ya. Yang terakhir adalah idea. Jadi idea itu juga merupakan kata benda. Ini penulisannya, kayaknya yang apa-apa penting. Tapi yang penting itu dimana dia posisinya, posisipun. Gimana dia kata benda itu? Biasanya, kalau kita di bahasa Indonesia namanya ini adalah subjek. Ini juga subjek. Jadi bisa kata benda yang asli, atau ini, kalau yang kayak si ini kan, pengganti perempuan. Jadi kita tunjuk si ini ya siapa. Ini kata kerja, yang kalian pelajari kemarin di Kramer. Apakah ini benda? Bukan ini kata sifat. Atau boleh juga. Bisa juga kata benda. Kalau jadi kita artikan sebagai beban gitu. Jadi bisa di subjek, bisa juga di objek. Tapi juga kata benda bisa juga kita letakkan di keterangan. Namanya keterangan waktu bisa, keterangan ke depan juga bisa. Ini dia. Ini dia. Do you think the Red Sox will win? The Red Sox ini apa? Ini sebuah club softball di Amerika. The, kata the-nya ini, setelah itu pasti bisa kata. kata benda. Find words that are capitalized as close. It be announced. Jadi biasanya kata benda itu bisa ditandai dengan capitalized. Kata yang di depannya itu huruf besar. Kayak gini. Tentu words. Bisa melarangkan depan. Tapi untuk ini kata benda? Bukan. Karena ini adalah kata kerja. Kerja. ini Agatha Christie wrote a lot of books. Agatha Christie-nya ini adalah sebuah kata benda, nama orang. Ini juga, saya bilang tadi, menggunakan the, 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 itu biasanya kata benda. Jadi semua hal, yang di depannya ada kata e, n, atau the, itu biasanya adalah kata benda. Dalam sebuah kaliman. Sums juga begitu. Jadi, kuantitis, jumlahnya, banyaknya. Di depannya itu biasanya ini adalah yang sebut dengan namanya adjective. Stinky, bau. Biasanya kalau depannya ada adjective, kata sifat, itu akan menandakan di depan setelah itu adalah kata benda. Nah, yang jadi masalah untuk kita semua adalah misalnya, stinky, blue, socks. Yang mana kata bendanya? Pasti socks-nya. Nanti semakin banyak Anda bisa mendefinisikan sebuah benda, pasti akan tahu bagaimana, yang mana kata benda, yang mana kata sifat. Ya, ini bisa dibaca lebih panjang di sini. Kayak gini misalnya. Sufis dan akhiran yang mengindikasikan sebuah kata adalah noun. Ini, yang permanence. Permanent itu adalah sifat. Permanence itu adalah kata benda. or belakangnya, dokter. Sosialism. Sosialis. Sosialis. Berarti ini kata benda dari paham sosialis. Yang ini tadi, ide tadi tuh. Ingat tadi di atas ada disebut bahwa kata benda itu adalah juga ide atau paham atau pikiran. Belakangnya unman gini ini juga iya. Is, basis. Menggunakan kata y. Tidak semuanya yang y belakangnya itu juga. Contoh, difficulty itu bukan. Difficulty bukan. Rebuty, ya. Akurasi, birokrasi, birokrat. Itu kata benda, kata kerja. Birokrasi itu kata benda. Eh, sebelahnya image. Nanti bisa ikut. Tapi tidak semua ya. Ada yang ini jumlahnya. Ini juga menggunakan apostrof yang artinya kepemilih. Ikan. Yang kita miliki pasti benda. Nah, mungkin kerja kan. Itu dia. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu deh? sebelum kita masuk ke injective ordernya. Ada? Silahkan. Ada mau ditanya? Pusing? Pasti pusing. Karena tidak dilakukan kan? Nah, nanti kalau sudah kita kerjakan pasti tidak akan terlalu. Jadi, nanti saya minta untuk melakukan foto beberapa objek. Beberapa objek misalnya. Anda terjemahkan. Berdasarkan apa yang Anda tahu dulu. Minggu depan kita revisi semuanya. Ya, jadi jangan khawatir dulu. Jadi, nanti saya punya saya ambil dari Google Drive. Ini teman-temanmu contohnya yang sudah membuat dari sosiologi di 2 jam lalu. Di sini belum saya kasih. Belum kan? Hanya masih anak sosiologi yang sudah kan? di sini kita lihat. buangkan buangkan ini. Nah, ini mereka saya minta untuk memfoto-foto gitu. Anda foto sebuah benda saja, entah apa saja. Nah, ini kayak gini. Ada kacang, ada ini makanan, ada ini. jadi semakin banyak yang Anda foto nanti itu akan menambah kosa kata Anda. Yang paling dekat dengan Anda dulu kan? Ini kayak ini baterai. Apa warnanya? Apa? Atau mejanya? Dia mau alat-mejanya? Boleh. Ini juga boleh. Misalnya mau alat ini nanti apa. Nanti Anda buat begini. nanti apa-apa yang Anda kirim. Ini terurut ya. Upload dan jelaskan dalam bahasa Indonesia foto dulu, terus jelaskan kira-kira foto itu apa karakteristiknya nanti. Saya tunjukkan apa kira-kira yang mencari ya. Disini, terus disini coba terjemahkan. Terakhir saya tanya, Anda yakin nggak dengan terjemahan Anda? Ya kan? Kalau yakin, ya kalau nggak. Kalau tidak, ya tulisnya tidak. Pilih aja mana yang terserah Anda. Jadi yang yakin nanti akan kita cek lebih dulu. Betul-betul bener atau nggak. Kalau yang mungkin kita cek nomor kedua, yang terakhir, yang tidak, yang sama sekali. Apa kita akan perbaiki terakhir. Oke. Berikutnya, kita masuk ke slide berikutnya. Anda bisa ambil yang dari Wall Street itu. Jadi di bahasa Inggris itu kita memiliki namanya order, order terakhirnya urutan untuk menerjemahkan sebuah benda. Sifat dari sebuah benda. Nah, sifat itu ada apa saja? Bisa opinion, bisa size, bisa quality, shape, age, color, origin, material, type, dan purpose. Apa itu? Nanti kita lihat di bawah ya. Tapi jelas urutannya ini. Urut-urutannya harusnya begini. Kenapa begitu? Karena mereka akan nanti menerjemahkan dari depan. Kalau kita ke bahasa Indonesia, kita terjemahkan dari nomor 10 dulu. Purpose, type, material, origin. Itu berbeda kita dengan orang Inggris. Kalau orang Indonesia yang menerjemahkan pasti dari sini. Mobil yang LCGC dengan tipe ini dan terbuat dari ini asalnya. Dari mana? Kan masih begitu kan? Kalau mereka enggak dari sini duluan. Semakin jauh dari objeknya, semakin ditaruhnya di awal. Di sini ada tesnya. Dikerjakan juga. Kalau mau dikerjakan boleh. Itu tadi. Opinion itu apa sih? Opinion itu pendapat kita terhadap sebuah benda. Amazing. Wow. Wow. Oful. Beautiful. Cantik. Dirigen. Rajin. Orang yang mungkin rajin. Pendapatkan dalam orang itu kan. Delicious. Enak. Delicious. Delicious. Nanti color dia, warnanya kuning. Delicious. Yellow. Fried rice. Nanti kita lihat dua lagi ya. Jadi easy ya kan. Pendapat kita kan tentang sebuah benda. Good. Important. Penting. Lovely. Nice. Tidy. And useful. Nah size itu apa? Big. Besar. Enormous. Lebih besar. Little. Luas. Little. Kecil. Long. Short. Small. Ukurannya. Jadi opini kamu terhadap ukuran tersebut bisa juga. Terus physical equality merupakan ciri fisik. Ciri fisiknya. Thin. Tiffish. Rauf. Ashar. Soft. Tidy. Itu ciri-ciri yang khasnya melekat. Misalnya dia rambutnya bagaimana. Acah-acahkan ke. Terus ada shape. Bentuknya annuler. Even. Flat. Hexagonal. Square. Hexagonal ini artinya segi enak. Segi delapan ya. Segi delapan. Flat itu tipis. Jadi kalau misalnya buku Anda tipis. Mejanya tipis. Bahannya tipis gitu kan. Flat. Bisa ini flat ini kayu yang bukan-bukan bukan-bukan bukan baju bukan pakaian ya. Bukan juga bentuk tubuh flat. Enggak-enggak gitu. Age. Umur. Misalnya umurnya. Atau kondisinya dia. Jadi age itu bukan hanya umur tapi juga kondisi dia. Contohnya kayak gini. Ancient. you know kan. Antique. Antique. Elderly. Lebih tua. New. Old. Young. Yachtful. Kan begitu. Jadi kalau saya boleh sedikit bergurau walaupun ini terlalu lucu sih. Kadang-kadang kita menggunakan begini kan katanya. How old are you? Ini zaman dulu Anda bertanya begitu. Kalau sekarang dicatanya begitu ngamuk jadi dilempar kita rumpas. Kita gunakan begini. How young are you? Boleh kan? Ya kan? Kan enggak mau ada yang bilang kita tua kan? Kita gunakan boleh juga. How young are you? Seberapa mudahkah Anda? kan lebih senang dengarnya. Wah saya dibilang mudah padahal udah tua gitu. How young are you? Boleh. I'm 34 years young. Jadi bukan years old but year young. Udah 34 tahun umur saya tapi masih mudah aja kelihatan kan. Ya kan sini? Siti Kof Pak Amara sedang berkaca di nampaknya. Jadi itu ya. Next kita lanjut color. Bisa black warna ini. Kalau perempuan misalnya kosa kata kosa kata warnanya banyak kan. Nah coba temukan itu melek hijau 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 telur asin. Coba cari di translate di Google Translate tuh misalnya. Hijau telur asin tuh was inggrisnya apa ya? Kian pak. Kian. Ya itu loh. Banyak. Banyak. Kamu bilang tahu saya itu kan bancian. Saya nanti dengar kayak saya bilang kemarin di translate.google.com itu itu anda misalnya tulisnya ini. Ini tadi kan. Dengarnya. Saya. 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 Bukan Cian. Saya. Oke. Sambil dipajari nanti akan terjemahkan di sini tadi. Di bagian bawahnya. Eh sorry tadi yang di apa tadi yang di apa tuh? Boleh sambil digunakan ini. Saya. Mengertikan ya. Jadi sambil sambil nambah kosa kata kemarin kan nanya tuh di saran-kosa saran klien ada yang nanya ke saya. Pak gimana sih cara belajar pasti kerja yang paling gampang. Cari harus sering dipraktek saya sendiri pun dulu bahasa inggris saya termasuk kayak air ngalir aja sekarang udah mulai kurang nih. Kenapa? Karena sudah sangat jarang digunakan. Ya. Jadi ada yang mau belajar bahasa inggris yang harus siap capek sedikit misalnya anda nanti tulis aja disini misalnya bahasa Indonesia saya mau membeli bil berwarna biru dan tip kecil lihat terjemahnya I want to buy a blue and small car boleh blue small car buka buy juga blue and small car I want to buy a blue and small car I want to buy a blue and small car safety safety pin catat ulang catat ulang catat ulang catat ulang tapi jangan ambil dari sini nanti ya kalian terjemahkan setelah kalian terjemahkan baru kalian letakkan disini baru belajar suaranya pronunciation-nya bagaimana I want to buy a blue and small safety pin oke gitu ya ngerti kan dia ini kalau nggak dipelajari dari sekarang tapan lagi mau dipelajari sebentar ada bisa ngerti ya adik-adik ya itu bicara apa-nya jadi lihat materialnya apa dari mana terjemahkan dulu pasien isiannya apa pasien isiannya terjemahkan kalian mau identifikasi apa dari benda itu provosinya apa bisa kalian pakai dari sini bisa juga kalian cari dari tempat lain jadi semakin banyak identifikasi bendanya semakin gampang kalian ini belajar bahasa inggrisnya mulai dari situ mulai dari nomnya dulu oke jadi jadi nggak perlu nggak perlu I want to boy nggak usah gitu benama bendanya dulu aja bisa ya ada yang mau ditanya adik ada yang mau ditanya minimal satu hari dua ya berarti kita nanti ketika ketika nanti sudah mulai kelas nanti di minggu depan nanti akan saya bagikan google google formnya oke juga fotonya jangan lupa nanti disitu kalian bisa ini bisa belajar banyak jadi 14 kata baru yang kalian belajari semakin tidak mengerti kalian kata itu semakin bagus jadi jangan hanya di foto yang kalian ngerti kalau kalian udah tahu nggak usah nama bendanya tapi kalau kalian nggak ngerti nanti kita belajari catanya satu-satu ya oke bisa dimengerja 836 kayaknya kalian memulai acara lagi yang lain kuliah yang lain yang penting itu di dalam kuliah kita ini bukanlah hari ini tapi ratek selama seminggu ini oke ya sip sampai jumpa lagi di minggu depan kalau ada pertanyaan boleh di ributin di ini di apa namanya di di dalam apa namanya WA Group kita ya nggak usah malu-malu nanya ke saya boleh private juga boleh tapi saya nggak janji langsung dijawab mungkin setengah jam sejam ketika saya bisa buka handphonenya ya oke 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 bye oke bye Terima kasih